Pemirsa pemerintah kota Tangerang, Banten melakukan upaya vaksinasi jemput bola, mendatangi rumah ke rumah warga di kecamatan lapangan. Vaksinasi door-to-door menyasar orang dengan gangguan jiwa, lanjut usia, serta penyandang disabilitas. Petugas vaksinator dari Puskesmas, Cipadu bersama unsur TNI Polri menyusuri hingga lorong gang sempit permukiman pada keluaran Cipadu, kecamatan larangan kota Tangerang, Banten. Mereka menjangkau dari rumah ke rumah untuk melaksanakan vaksinasi dosis pertama, khususnya bagi warga lansia, penyandang disabilitas, hingga orang dengan gangguan jiwa ODGJ. Bukan tanpa kesulitan, petugas harus mengalihkan perhatian seorang ODGJ saat mendakti suntik vaksin agar tidak mengamuk. Upaya jemput bola di keluaran Cipadu berhasil menjangkau 25 peserta vaksinasi. Karena memang ini perlu kita lakukan. Kalau ODGJ, disabilitas, dan lansia, kan nggak mungkin mereka hadir ke lokasi yang kita laksanakan. Jadi saya berharap dengan door-to-door ini, kecamatan larangan kutusnya, kota Tangerang, bisa mengurangi, minimal menurunkan level. Hari ini kita sudah level 3, mudah-mudahan dalam waktu itu kita bisa level 2. Warga ODGJ, lansia, dan penyandang disabilitas disasarkan yang memiliki keterbatasan untuk mendatangi pusat vaksinasi masal. Pemerintah kota Tangerang telah melakukan vaksinasi kepada lebih dari 900 ribu warga, dengan dosis pertama sebanyak 600 ribu warga, dan 300 ribu warga telah mendapatkan dosis lengkap. Dari Tangerang, Banten, Sukron, Anews, melaporkan. Terima kasih telah menonton!